Peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-58 ini mengusung tema Pramuka, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Bersama elemen lainnya, Pramuka sebagai garda terdepan dewasa ini mempunyai peran yang lebih konkret. Selain mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh, Pramuka masa kini juga mengemban tugas turut ikut membangun keutuhan persatuan Republik Indonesia. Diharapkan khususnya di Kabupaten Jember, gerakan Pramuka agar terus menunjukkan eksistensinya serta semakin semarak baik dari sisi kegiatannya maupun memperkuat kekompakan antara anggota di seluruh Kabupaten Jember. Kita sedang melaksanakan, baru saja selesai melaksanakan upacara hari peringatan Pramuka yang ke-58 tahun 2019 dengan mengusung tema Pramuka siap untuk membangun keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan lebih menyentuh hati lagi bersama kita pada pagi hari ini adik-adik dari Defable yang insya Allah Kober nanti akan mengikuti sebarangkan acara di Banyuwangi. Nah saya berharap dengan pelaksanaan hari ulang tahun Pramuka yang ke-58 ini, gerakan Pramuka di Kabupaten Jember semakin semarak dan ada beberapa ranting yang kemarin sempat vakum. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah bangkit lagi, insya Allah mungkin hanya tinggal satu kecamatan yang belum dilaksanakan pelantikan. Semuanya sudah bangkit lagi dan seperti tadi sudah kita lihat bersama ada beberapa kewaran yang dalam pendataan keanggotaan itu ada yang sudah sampai 8 ribu. Dan ini masih kecil sebetulnya kalau dibandingkan dengan jumlah keanggotaan Pramuka yang sesungguhnya. Turut hadir dalam upacara hari ulang tahun Pramuka ke-58, Forkopimda Kabupaten Jember serta jajaran Pramuka sekabupaten Jember.